Intro Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Para pemirsa yang ada di rumah maupun pemirsa yang ada di studio Saya tadi sudah menyampaikan bahwa insya Allah kita akan mendengarkan kembali tausia selanjutnya Yang insya Allah tentunya dengan tema-tema yang begitu menarik Insya Allah hadir di tengah kita Ustadz Abu Musa Insya Allah beliau akan menyampaikan cara menghapus iri dan dengki Mudah-mudahan ini bisa jadi petunjuk dan informasi buat kita semua Kepada beliau kita persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Salatum Bis salamil mubin Linukton tita'ini Ya garami Ayo sama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salatum Bis salamil mubin Linukton tita'ini Ya garami Ya garami Sebut nama Allah Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Mudah-mudahan dengan asbab solawat ini Allah bersihkan hati-hati kita Dari segala macam penyakit iri dan dengki Amin Ya robbal Para pemirsa di rumah Dan para pemirsa yang berada di studio Dan terkhusus Host kami Ustadz Abey Gifran Mudah-mudahan Terus Allah muliakan dari dunia sampai akhirat Amin guru Baik Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sebelumnya saya mau bertanya Tapi jawab yang jujur Kerudung hitam tak berkacamata Jangan ada dusta di antara kita Baik saya mau bertanya Di antara sekian jamaah Yang ada di tempat ini Maupun pemirsa yang berada di rumah Ada tidak yang Mempunyai penyakit iri Atau dengki Ada tidak Ada tidak Insya Allah disini tidak ada Disana Tapi katanya pindahan dari sini Ini Masya Allah Baik berbicara tentang iri dan dengki Masya Allah Awas Bahwa sesungguhnya Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan Amal ibadah yang sering kita lakukan Akan bernilai sia-sia Bahkan terhapus pahlanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Atas asbab Adanya sifat iri dan dengki Dalam diri kita Lalu bagaimana solusinya Yang pertama Yang pertama ulama kita mengajarkan Agar menghapus iri dalam diri kita Yang pertama adalah Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Mohon maaf Kita terkadang mengukur sebuah kenikmatan Hanya terbatas pangkat Kedudukan materi Tetapi terlebih daripada itu semua Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Yang sering kita lelahikan Bahkan sering kita lupakan Bangun tidur mata Mampu memandang itu nikmat bukan dari Allah Bangun tidur kaki Mampu melangkah itu bukan Nikmat dari Allah Adalah nikmat dari Allah Dan nikmat inilah yang sering kita lupakan Maka dari itu ayo Pandai bersyukur Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas berfirman Dengan pandai bersyukur ini InsyaAllah hati kita akan menjadi bersih Dan kita akan merasa puas Dengan apa yang kita miliki Tanpa berpengaruh dengan orang lain Mohon maaf Kita terkadang tetangga beli kulkas Kita yang kepanasan Betul tidak? Tetangga beli kipas angin Kita yang kegerahan Eh pas tetangga beli mobil Kita yang masuk ambulan Mati MasyaAllah Kenapa? Karena kurang pandai menjaga hati Penting untuk kita semua Ayo sama-sama Pandai menempatkan diri Dimana kita berada Dan ini yang menjadi poin kedua Untuk menghapus sifat iri dalam diri kita Adalah pandai memilih sohabat Pernama yang sama orang ini? Pernama yang sama orang ini? Al-imam Hasan Al-Basri mengatakan Istagsiru minal ikhwan Yang artinya perbanyaklah sahabat-sahabatmu dalam kebaikan Perbanyaklah teman-temanmu yang taat Yang ahli ibadah Yang rajin sholat Yang rajin menuntut ilmu Yang rajin membaca Quran Kenapa? Karena sahabat-sahabatmu yang ahli ibadah Telak nanti akan mampu menarik tanganmu Masuk ke dalam surganya Allah SWT Maka dari itu Momen ini ayo tengok depan belakang kita Tengok samping kanan kiri kita Ayah bunda yang berada di rumah Ayo sama-sama Kita tengok tetangga-tetangga kita Pandang wajahnya Ingat baik-baik Kalau ternyata nanti Saya diizinkan oleh Allah Masuk ke dalam surganya Allah Dan ternyata sahabat-sahabat saya Yang ada pada malam hari ini Tidak berada di surganya Allah Dan ternyata ada dalam nerakanya Allah Akan saya cari antum semua Dan akan insya Allah akan saya tarik Masuk ke dalam surganya Allah SWT Namun sebaliknya Kalau ternyata nanti ketika para jamaah Para pemirsa di rumah Ditakdirkan Masuk ke dalam surganya Allah Dan ternyata di surga tidak bertemu dengan saya Titip salam saya kepada Rasulullah Titip salam saya kepada Allah Ingat-ingat malam ini Ingat-ingat hari ini Kita berjumpa Kita duduk bersama Yang tiada lain Kita mengagungkan asma Allah Kita bermunazat Berzikir Bersulawat kepada baginda Rasul Maka kalau nanti tidak ada saya di dalam surga Ayo cari saya di dalam neraka Dan masukkan saya ke dalam surga Setuju? Setuju? Kan enak kalau kita kumpul barang-barang di dalam surga Kita nyewa bis nanti Bapak Masuk surga bareng-bareng Amin Ya Rabbal Amin Baik para pemirsa Cahaya hati I News TV Yang dimuliakan oleh Allah SWT Selanjutnya Poin yang ketiga Untuk menghapus sifat iri Dalam diri kita Adalah ayo Hati-hati Terhadap Lingkungan Ingat kenapa? Karena lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap karakter kita Ya Lingkungan yang baik Insya Allah akan menjadikan diri kita menjadi baik Namun sebaliknya Lingkungan yang kurang baik Akan berpengaruh terhadap karakter anak-anak kita Mohon maaf Bapak Kita semua bakal mati Betul tidak? Betul Masya Allah orang kaya Mati Orang miskin Raja-raja Pak RW Pak RT Semua bakal mati Betul? Betul Dan ingat tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak apa Nih Virus COVID-19 adalah surat cinta dari Allah Ternyata kita sudah masuk pas akhir zaman Dimana sudah ada contohnya Banyak orang yang mati secara mendadak Malamnya masih ngaji eh paginya Mati ada yang begitu Banyak Malamnya masih tahajud paginya Mati Malam masih main gapleh balak enam paginya Mati Malam masih main catur sekak seter paginya Mati Malam masih mancing bawa joran Paginya mati Bapak Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin tampak Maka dari itu Ayo Lingkungan yang terbaik Adalah Jangan jauh-jauh dari ulama-ulama kita Jangan jauh-jauh dari majlis-majlis ilmu Kenapa? Karena majlis ilmu Inilah yang menjadikan Hati kita bersih Dengan siraman rohani Dan tempat-tempat seperti inilah Yang memang dirindukan hati kita Untuk terus mencas diri kita Agar semakin bertambah Keimanan dan ketakuan kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Para jamah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah pada malam hari ini Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita duduk di hamparan sajadah ini Yang tiada lain Adalah sebagai momen kita Untuk membersihkan hati kita Karena dengan asbab duduk di tempat inilah Insya Allah hati kita Akan tertata Hati kita akan terus meningkat keimanan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan akhirnya kita berdoa Mudah-mudahan Allah jauhkan kita Dari segala macam penyakit-penyakit hati Dan Allah gempur Seluruh ruang iblis dalam diri kita Agar Allah jadikan kita semuanya Orang-orang yang bertakwa Amin Ya Rabbal Alamin Masya Allah luar biasa Begitu dalam pemaparan Yang beliau sampaikan Dan ini tentu menjadi ilmu Buat kita semua Ustadz Abu Musa Bagaimana cara ketika kita Terus bisa menjaga Husnuzon kepada orang lain Baik Makna husnuzon adalah baik Baik sangka Ingat Hati ini Ibarat raja Dan anggota tubuh kita Adalah Rakyatnya Ataupun balak tentaranya Jadi Ketika hati berucap Ketika hati Menginginkan sesuatu Baik itu kebaikan Maupun keburukan Maka si rakyat Pastinya akan merespon Maka dari itu Hal yang terpenting Untuk berbaik sangka Kepada orang lain Adalah bagaimana Cara kita Memanaj hati kita Untuk tetap Terus berada Di dalam koridornya Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Karena Kalau hati sudah terlembaga Dengan keimanan Maka tangan akan memegang Sesuai dengan tuntunan iman Mata memandang Sesuai dengan tuntunan iman Dan seluruh panca indera kita Akan bergerak Berbuat Sesuai dengan tuntunan iman Subhanallah Luar biasa Yang disampaikan oleh guru kita Kiai Abu Musa Yang begitu luar biasa Intinya Jaga hati kita Jaga pandangan kita Jaga ahlak kita Sehingga kita menjadi orang-orang Yang tidak termasuk Yang dengki Dan iri Kepada apapun Insya Allah Setelah ini Kita akan menjawab Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah masuk Ke media sosial kita At Cahaya Hati A News Di segmen Jamah Bertanya Bersama para guru-guru kita Namun setelah jeda Yang berikut ini Tetap Di Cahaya Hati Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya